Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul yang terakhir Beliau adalah sosok yang mempunyai ahlak yang begitu mulia Nama Nabi Muhammad SAW banyak disebutkan di dalam Al-Quran Namun diantaranya merupakan tindakan yang menghina beliau Lalu seperti apa kedudukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW? Berapa kali Al-Quran menyebutkan tentang penghinaan Nabi Muhammad SAW? Mengapa Al-Quran abadikan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW? Simak ulasannya dengan menonton hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Kedudukan penghinaan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang teladan Beliau memiliki sifat yang terpuji Sifat teladan dan terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW Sebagaimana dalam firman Allah SWT Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulanan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Quran Surah Al-Azhab ayat 21 Meski begitu Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari penghinaan Penghinaan yang ditujukan kepada beliau Berupa merendahkan kedudukan serta martabat beliau Sebagai seorang Nabi dan Rasul Secara umum ada dua bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Yaitu terhadap karakter dan kondisi kepribadian beliau Penghinaan yang ditujukan kepada beliau untuk merendahkan martabatnya Hal ini dilakukan agar orang-orang tidak mempercayai ajaran Islam yang dibawanya Tuduhan-tuduhan tersebut seperti menganggap Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila Sebagai dukun, tukang sihir dan orang yang pembohong Ada juga bentuk hinaan berupa pribadi Nabi Muhammad SAW Ia dihina lantaran beliau adalah orang miskin Beliau juga dianggap sebagai manusia biasa yang makan dan melakukan aktivitas manusia pada umumnya Karenanya beliau dianggap tidak layak sebagai utusan Allah SWT Al-Quran abadikan penghinaan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul akhir zaman Beliau membawa ajaran Islam Sejak awal, Nabi SAW berdakwah telah banyak mendapatkan hinaan serta tuduhan Hinaan itu pun diabadikan dalam Al-Quran Kitab suci Al-Quran telah banyak menceritakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Di antaranya dituduh sebagai seorang dukun Dan bukan pula perkataan tukang tenung Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya Quran Nasru Al-Haqqah ayat 42 Bukan hanya itu, Al-Quran juga mengabadikan penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dituduh sebagai tukang sihir Demikianlah tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka Melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila Quran Surah Al-Dharyat ayat 52 Lebih parah lagi, sosok yang sangat mulia malah dihina sebagai seorang yang gila Hinaan itu pun sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya Sesungguhnya kamu benar-benar orang gila Quran Surah Al-Hijr ayat 6 Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga dihina karena statusnya sebagai anak yatim dan orang miskin Dan mereka juga berkata Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar, kaya dan berpengaruh Dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Ta'i Quran Surah Al-Sukruf ayat 31 Sungguh banyak hinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang diabadikan Al-Quran Dari situlah kita dapat mengetahui bagaimana penyebaran agama Islam menempuh perjuangan Urgensi Al-Quran abadikan penghinaan Nabi Muhammad SAW Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman atas petunjuk bagi umat Islam Segala bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW Memberikan informasi bahwa jalan dakwah yang ditempu beliau beriringan dengan tantangan dan rintangan Al-Quran telah banyak menggambarkan tentang penghinaan Nabi Muhammad SAW Meski begitu beliau tetap sabar sebab Allah SWT menjamin apa yang dituduhkan orang-orang tidaklah benar Ada pun penghinaan sebagai orang miskin yang tidak memenuhi kriteria kenabian semakin menunjukkan Bahwa untuk memperoleh kedudukan di sisi Allah SWT tidak mesti dilihat dari serata sosial kaya miskin seseorang Dengan begitu manusia sesungguhnya mampu mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan bukan sebagai malaikat Agar ia mampu merasakan susah, senang saat bersentuhan langsung dengan manusia Dengan begitu Al-Quran secara tersirat menyampaikan urgen siap mengabadikan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Informasi yang disampaikan Al-Quran terkait penghinaan kepada beliau merupakan bagian dari hikmah kandungan ayat Al-Quran Nah sahabat beriman, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW bukan merupakan hal yang baru Sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial seperti saat ini Beliau memiliki rentetan pengalaman dan mendapat hinaan Seperti dalam pribahasa, semakin tinggi pohon maka semakin kencang pula angin yang menerpa Akan tetapi ketika seseorang berusaha menjatuhkan derajat beliau Allah SWT menyediakan azab bagi mereka Sebagaimana dalam firmannya Di antara mereka, orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad Dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu Dan beliau beriman kepada Allah Mempercayai orang-orang mu'min Dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih Quran Surah At-Tawbah ayat 61 Wallahu'alam disawak Sahabat berima, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!